Mengenal keanekaragaman hewan laut yang luar biasa. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah ikan kepe angsa, warna keseluruhannya abu-abu kekuningan, dengan bintik hitam besar yang dibatasi di bawahnya dengan pita putih lebar di punggung dan garis biru begelombang di sisi bawah. Ini adalah gurita, gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Ini adalah kepiting tapal kuda, hewan ini memiliki cangkang kepala berbentuk seperti tapal kuda. Jika dibalik, hewan ini memiliki kaki menyerupai kaki kepiting, tetapi capitnya kecil. Hidup di perairan dangkal, yaitu kawasan paya-paya dan mangrove. Ini adalah ikan kotak berbintik, ikan ini memiliki tubuh tebal lonjong yang tertutup kotak tulang yang dibentuk oleh pelat sisik yang mengebal, menyatu, membesar, dan heksagonal. Makanan mereka terdiri dari spons, cacing, tunikata. Ini adalah penyu, penyu memiliki warna kuning kehijauan atau coklat hitam gelap. Cangkangnya bulat telur bila dilihat dari atas dan kepalanya relatif kecil dan tumpul. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung, ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah walrus. Walrus adalah mamalia laut yang tersebar di samudera arktik dan laut subartik di belahan utara bumi. Karakteristik paling unik walrus yang membedakan walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah yellow box fish yaitu salah satu spesies ikan kotak. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera pasifik dan samudera india serta samudera atlantik tenggara. Ini adalah ikan badut. Karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah hue sirip hitam atau black tip rift shark, memiliki ciri khas utama yaitu corak warna hitam pada bagian ujung sirip-siripnya. Corak hitam cukup besar paling tegas terlihat pada ujung atas sirip punggung pertama. Terima kasih telah menonton!